Intro Nasib perjodohan Feral Bramasta dan Sarah Samanta kini Isu perjodohan Feral Bramasta dan Sarah Samanta sempat membuat heboh Apalagi yang memunculkan isu itu adalah Fena Melinda Adanya isu muncul karena Fena Melinda yang merupakan ibu Feral Bramasta Ternyata punya hubungan baik dengan ibu Sarah Samanta yakni Dewanti Bauti Rupanya, Fena Melinda sudah menjalin persahabatan dengan tante dari Siren Sungkar dan Zaskia Sungkar itu sejak lama Diketahui, tak kalah dari Natasha Wilona, Sarah Samanta yang dijodohkan dengan Feral Juga memiliki paras cantik hasil perpaduan antara Timur Tengah dan Darauke dari sang ayah Perjodohan antara Feral Bramasta dan Sarah Samanta mulai tercium kala Fena Melinda tiba Tiba saja mengajak putranya itu untuk ikut berkumpul dengan dirinya dan teman-teman Dalam pertemuan tersebut tampak pula sosok Sarah Samanta yang ternyata juga sudah mengenal Feral Bramasta sedari kecil Seusai pertemuan keduanya yang diatur sendiri oleh Fena Melinda Feral dan Samanta beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama hingga menimbulkan kecurigaan bahwa perjodohan keduanya berjalan lancar Namun di tengah hubungannya dan Samanta yang sudah mulai dekat Feral justru kembali dikabarkan CLBK dengan Natasha Wilona sang mantan kekasih Usai isu CLBK antara Wilona dan Feral mencuat Samanta pun mulai jarang terlihat menghabiskan waktu dengan kakak Atala Naufal itu Lantas bagaimanakah nasib hubungan antara Fena Melinda dan Dewanti Bauti Usai kedua anak mereka belum juga memutuskan untuk menjalin kasih Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Sabtu tanggal 4 September 2021 Fena Melinda masih menjalin hubungan yang baik dengan Dewanti Bauti Keduanya bahkan melewati malam minggu bersama dengan pergi dan makan malam berdua My BSF, tulis Fena Tak pelak kedekatannya dengan Dewanti tersebut pun membuat isu perjodohan antara Feral Bramasta dan Sarah Samanta kembali dibahas netizen Kedekatan antara Fena Melinda dan ibu Sarah Samanta ini sempat menimbulkan pro-kontra Sehingga disebut memaksa Feral Bramasta untuk menjauhi Natasha Wilona akibat perbedaan keyakinan keduanya Benarkah perjodohan ide yang buruk bagi kedua pasangan? Perjodohan yang terjadi pada artis seperti Feral Bramasta dan Samantha tak seperti sebenarnya yang dinikahkan tanpa cinta pada awalnya Lantas benarkah perjodohan itu ide buruk? Mengingat banyak yang mengira pasangan yang dijodohkan tak lebih dari kesepakatan dua keluarga kuno dan tidak ada cinta Namun, ternyata kisah perjodohan seperti dalam sinetron atau film televisi Lebih langgeng ketimbang pasangan yang memulai hubungan dengan jatuh cinta Berdasarkan penelitian, pasangan yang dijodohkan jauh merasa semakin jatuh cinta seiring dengan waktu Sementara pasangan reguler, atau yang memulainya dengan perasaan jatuh cinta, tidak menutup kemungkinan akan berkurang rasa cintanya Menurut penelitian yang diadakan akademisi di Universitas Harvard, pasangan yang dijodohkan berhati-hati dalam mempertimbangkan kecocokan Mereka dengan lebih hati-hati mencocokkan tujuan hidup dan minat mereka, tanpa menaruh harapan yang tinggi di awal Mereka akan lebih memiliki komitmen untuk hidup bersama dan komitmen untuk tetap bersama dalam situasi yang sulit Jika kecocokan yang sebenarnya tidak begitu mereka harapkan, ternyata muncul Penelitian ini dilakukan setelah melihat tingginya angka perceraian di masyarakat barat Penelitian ini pun didasari pada pemikiran bahwa seharusnya masyarakat memikirkan kembali suatu pendekatan baru terhadap cinta Robert Epstein melakukan penelitian ini selama 8 tahun Dengan memperhatikan pendekatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat India, Pakistan, dan Ortodoks Yahudi Robert mewawancarai lebih dari 100 orang pasangan yang pernikahannya merupakan hasil perjodohan Melalui wawancara itu, ia menilai kekuatan perasaan mereka Dan hasil penelitian itu bertolak belakang dengan penelitian tentang cinta yang dijodohkan di barat Berdasarkan penelitiannya, pasangan suami istri yang awalnya jatuh cinta Dalam waktu 18 bulan rasa cintanya memudar Beda dengan pasangan yang dijodohkan Cinta mereka justru semakin tumbuh secara bertahap 10 tahun kemudian, cinta mereka bahkan 2 kali lebih kuat Masyarakat barat umumnya mengutamakan penampilan fisik ketika memilih pasangan Tetapi, seharusnya mereka bisa membedakan antara cinta dan nafsu Ketertarikan secara fisik sangat berbahaya Karena bisa membutakan, kata Robert Bagaimanapun, pernikahan adalah hal yang sakral Kita bisa melihat sisi baik maupun sisi buruk dari pernikahan bentuk apapun Dalam perjodohan pun, ada beberapa hal buruk yang mungkin terjadi Dimana umumnya mereka terpaksa menjalankan pernikahan agar berjalan baik Serta pasangan yang dijodohkan umumnya memang terlahir dari keluarga yang mengutamakan nilai-nilai tradisional Bagaimanapun, setiap pasangan manapun yang menginjak jenjang lebih tinggi Tetap harus menemukan kemistri dalam hubungan baru mereka Terima kasih telah menonton!